kita lalak makannya itu ini anaknya reputan loh makannya itu ini namanya wabar yang mirip marmut atau kelinci secara size ataupun ukuran kalau di tempat kita Indonesia ya ini tadi hasilnya katanya obat untuk laki-laki bagi yang mau pesan silahkan komen di bawah harganya 4 juta rupiah nah ini para dimakan tuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke kembali berjumpa dengan Bunga Hasibuan semua saudara kami dimanapun berada kami syapa dan kami doakan semoga semua sehat dalam lindungan Allah SWT baik saudaraku semua saya bersama dengan Kang Alman Kang Irland disana ada Muhammad Sofi Awe sekarang kami berada di peternakan orang-orang Arab seperti ini nih nah seperti ini hewan-hewan ternak orang-orang Arab sepertinya ada kambing tuh kelihatan ya putih-putih ini biasanya harganya sudah di atas 500an real ini ada kambing-kambingnya ada juga suara burung-burung tuh disitu burungnya sangat bagus warnanya kuning tuh seperti itu Masya Allah sangat banyak ya disini juga ada kambing-kambingnya nih ini kelihatan disana ada yang hitam ada juga nih kambing yang berwarna putih ini mungkin lebih mahal nanti dibandingkan hitam disana ya oke kita lihat lagi jadi orang-orang Arab ini pun punya ternak-ternak hewan ternak seperti ini ya nanti mereka pekerjakan apakah orang Yaman atau mungkin orang Pakistan yang menjaga ternak-ternak mereka yang mengelola yang terus menjaga selain yang biasanya Masyur di Arab ada hewan peliharaan mereka ada namanya unta ada juga kambing seperti yang kita lihat tadi nah gimana Alfi itu ada hewan untuk obat yang benar ada disitu jadi bisa dibuktiin oke siap-siap saya beliin nanti ya halo bung gimana lagi ngapain kok lagi asik banget jadi saya yang melihat ini hewan wabar loh ternyata bung wabar itu apa ini adalah hewan kalau misalnya disembeli dimakan sama kaum laki-laki itu jadi obat kuat waduh itu paling dicari itu sering bahan orang Indonesia kok nyari-nyari itu terus saya barusan tanya-tanya ya orang Arab langsung yang mengurus hewan wabar ini dan harganya mahal banget bung berapa yang laki-laki emang lebih murah ya tapi kalau yang perempuan sampai Rp10.000 ya berarti Rp4.000.000 dong iya Rp4.000.000 Rp1.000.000 waduh Rp5.000.000 coba-coba kita lihat saya makin penasaran nih yang laki-laki itu harganya Rp3.000.000 Rp3.000.000 soalnya tadi saya lihat di sana kirain mas cuma kambing doang kayak merpati kan atau ontah hewan ternak ternyata orang Arab ini beternak wabar tadi namanya ya wabar namanya ini mirip-mirip kelinci lho Kang saya lihat kalau kelinci itu ada hewan putih ini seperti marmut marmut ukuran-ukurannya ukuran kelinci gitu loh dari secara gerakannya pun liarnya pun seperti kelinci-kelinci gitu ya betul dulu Bung ini Bung ya karena kan tempatnya di daerah Ajisjah ya di Mekah ya banyak sekali di belakang rumah saya ini banyak iya di gunung-gunung makanya saya sampai di gunung-gunung wah ini hewan apa ya sekarang masih ada gak masih ada masih berarti nanti hari berikutnya kita buru aja tapi liar itu memang liar seperti ini ya dan bersebutnya di bawah batu iya betul-betul oke coba kita lihat dulu Kang rebutan loh makannya itu ini namanya wabar ia mirip-mirip marmut atau kelinci sih secara size ataupun ukuran kalau di tempat kita Indonesia ya ini tadi hasilnya katanya obat untuk laki-laki bagi yang mau pesan silahkan komen di bawah harganya 4 juta rupiah nah tuh ini agak liar karena kehidupan hewan-hewan seperti ini ternyata itu di pegunungan-pegunungan ya iya pegunungan-pegunungan dan tempat ininya tempat beristirahatnya di bawah batu bawah batu makanya sengaja mereka buat disini batu-batu tuh nah lah banget untuk makanan ini adalah tumbuh-tumbuhan tumbuh-tumbuhan betul-betul itu ha insyaallah dan kotorannya seperti kotoran kambing iya mirip seperti kotoran kambing aduh jangan-jangan kotor baunya pun agak lain memang iya nah itu yang lagi makan saudaraku bisa dilihat tidak ada di bawah tuh tuh pada ributan tuh nah itu dia ini berarti harus disembelih nanti ya sembelih dulu berarti dimakan seperti biasa dong iya dipasak dulu dimasak juga kan nah ini yang dia rumah-rumahnya dibuat seperti itu batu-batu itu kelihatan dalam saudaraku sengaja dibuat seperti itu karena memang kebiasaan mereka hidup di batuan-bebatuan gunung-gunung bebatuan dulu saya pas pertama nanya juga langsung kepada ulama di sana di Mokra halal katanya halal katanya itu kata imam masih di Aditya wabar namanya ya namanya wabar iya iya ini kok gemetaran gitu takut kalau di piara ini makannya gampang loh saya tadi mirip-mirip makan kelinci memang ya tapi itu kangkung sayur kayak ini kayak tikus ya iya enggak lah beda tuh lucu kalau di saya namanya kayak buut agak liar buut kekes gitu liar gitu ya apa namanya tuh guys ini namanya wabar kayak tupai kalau tupai ekornya oh mau dibuka nih guys ini penjaga ada dawa hageki dasar ayo jadi buat laki-laki ada dahkel juga itu dalam sana itu kita lihat proses proses makannya ngasih makanannya ini namanya wabar obat kuat kaum laki-laki kaum laki-laki arab ya tapi di Indonesia disebut marmut bukan bukan beda katanya marmut katakan irlan sejenis marmut sejenis marmut saya kira memang makanannya rumput-rumputan juga ya lalak makan itu ini anaknya jadi jadi ngambilnya itu dari yang dari pergunungan yaman cuma si alihini belinya di yaman dua sejodoh akhirnya beranak-pinak di sini ternyata ini harga yang betina itu seribu real yang jantannya tiga ratus real insyaallah coba kita dari sini dulu nah wah ini besar banget dibuat rumah-rumahnya ya memang mereka masuk ke dalam itu di antara pebatuan-pebatuannya wabarnya ini bisa masuk ke dalam insyaallah ini sangat banyak di sini warnanya coklat mirip seperti batu-batu yang ada di sini jadi kalau orang mau berburunya pun agak-agak susah juga mungkin ya nah itu semua hewan-hewan ternaknya ada wabar dan di sini juga masih ada lagi nih kalau itu apa itu akhir ini apa ini ayam ada telurnya tuh mana-mana di bawah benar-benar disana itu banyak lagi lagi bertelur nah itu ada juga ternak ayam saya biasa aja kali ada ayamnya itu kalau kuping panjang ya itu tanda akan besar itu aturannya dari kagetnya langsung ke depan gini moncongnya gitu ini enggak malah ngejauh inilah Kang Alman mau ciuman dengan kambing gitu bau jengkol kita kasih makanan kambingnya ini nah tuh ini masih anak-anaknya wow pada lapar nih ada yang mau ke rumputnya ini sini juga ada nah seperti ini rumput-rumputnya jadi para peternak-peternak penggembal kambing disini nah ini kita kasih dulu nah tuh renduknya ya kan para dimakan tuh nah ini oke itu tadi saudaraku semua bagaimana peternakan orang-orang Arab sudah kita lihat tadi ada yang kambing ada yang ayam ada disana tadi wabar dan hewan-hewan lainnya sekian dulu video ini semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel kami ada Munghasibuan Kang Alman Kang Irland dan Muhammad Sofi disana mohon maaf jika ada kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati